Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan saya Cikita Maulidia Pramono Putri dan juga Mbak Nur Aida Isma Navisa dengan dosen pengampu kami yaitu Prof. Tasang dan Prof. Triwijaja. Di sini proposal proyek kelas kami mengenai penerapan metode BMC dan GFD untuk meningkatkan kualitas solusi digitalisasi SPBU pada studi kasus PT. Telkom Indonesia. Abstrak dari proyek kelas ini adalah PT. Telkom sebagai salah satu perusahaan di bidang telekomunikasi sedang bertransformasi dengan program utama Five Bold Moves. Salah satu program Five Bold Moves yaitu peralian dari Indimum ke Telkomsel membuat Telkom Enterprise lebih fokus dalam penguatan market share di pelanggan B2B dengan harapan menjadi market leader digital IT service. Terdapat sebelah segmen di Telkom Enterprise. Salah satunya adalah segmen Energy and Resource yang memiliki potensi market size sebesar 4 triliun rupiah. Telkom Enterprise memiliki tiga portfolio yaitu Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Service. Hasil profiling revenue share di segmen Energy and Resource didapatkan solusi digital platform mendominasi di mana jika didetailkan lagi, digitalisasi SPBU merupakan kontributor revenue utama dengan total nilai sebesar 50,3 miliar rupiah atau revenue share setara 60%. Digitalisasi SPBU merupakan total solusi terintegrasi dari hulu ke hilir pada proses bisnis yang dapat mencatat data transaksi seluruh SPBU secara real-time. Selama masa operasional, terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain perangkat ATG konsol, router, EDC yang rentan rusak dan perlu penggantian, sensor pada dispenser ATG yang tidak berfungsi ketika volume tanki sudah berkurang. Adanya duplikasi data, anomali, membuat nilai yang muncul dan angka yang tercatat di sistem dashboard tidak valid. Selain itu, sistem mengalami gangguan downtime sehingga tidak dapat mencatat transaksi yang terjadi pada SPBU secara real-time. Perlunya fitur pada dashboard yang membutuhkan pengembangan, seperti reka transaksi pernopol pada produk penugasan, short pernopol pada produk penugasan, serta fitur all download nopol dan masih banyak lagi. Sehingga dengan kendala tersebut, perlu adanya peningkatan kualitas pada solusi digitalisasi SPBU agar transaksi di dashboard dapat mencatat seluruh SPBU dan lebih valid. Penelitian ini menggunakan metode bisnis model canvas, BMC, untuk menganalisis model bisnis existing dari digitalisasi SPBU dan Quality Function Deployment atau GFD untuk menentukan atribut apa yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Hasil dari GFD akan menjadi rekomendasi solusi perbaikan sehingga sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta menjadi langkah awal untuk memperluas market share pelanggan di segmen energy and resource. Keyword kami adalah BMC, energy and resource, digitalisasi, serta GFD. Next. Untuk bab 1, pendahuluan. Next. Akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. Next. Jumlah penduduk di Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 278,6 juta jiwa menurut BPS tahun 2023. Saat ini Indonesia pun berada di urutan keempat negara pengguna internet terbesar di dunia berdasarkan survei dari APCI tahun 2023. Hal ini telah mencapai 78,19 persen atau menembus 215,6 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah berperan besar dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya untuk masyarakat, sektor industri juga bergantung erat dengan internet dan teknologi dalam efisiensi proses bisnis, terutama mewujudkan industri 4.0 di Indonesia. Menurut Kominfo, tahun 2023, industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Beberapa indikator untuk industri 4.0 diantaranya IOT memiliki potensi terhubung satu sama lain melalui jaringan internet untuk memudahkan transfer data, meningkatkan konsumsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi efek lingkungan dari penggunaan energi, menurut Trawi Yogi tahun 2023. Lalu sektor energi menjadi penentu dalam perekonomian Indonesia dengan konsumsi energi rata-rata 5,6 persen per tahun, menurut PKK-PBI tahun 2022. Berdasarkan hasil proyeksi di tahun 2030, konsumsi energi diprediksi akan meningkat. Bagi sektor industri 49 persen, transportasi 29 persen, rumah tangga 15 persen, dan komersial 4 persen. Berdasarkan studi dari McKinsey, berdapat fat sektor industri di Indonesia yang dapat memberikan peluang bisnis di tahun 2030 dengan potensi sebesar 1,8 dolar miliar, yaitu konsumen, pertanian dan perikanan, energi, dan pendidikan swasta. Khusus sektor energi pada tahun 2030, pasar energi Indonesia dapat bernilai sekitar 270 miliar dolar, di mana hal ini merupakan peluang sebagai sumber energi baru dan penghematan dari upaya efisiensi energi. PT. Telkom sebagai salah satu perusahaan IT sedang bertransformasi dengan program utama Five Bold Moves. Salah satu program Five Bold Moves, yaitu peralian dari Indihome ke Telkomsel, membuat Telkom Enterprise lebih fokus dalam penguatan market share di pelanggan B2B dengan harapan menjadi market leader digital IT service. Selain itu, ada InfraCo, DatacenterCo, dan DigiCo. Terdapat 11 segmen di Telkom Enterprise. Salah satunya adalah segmen energy and resource yang memiliki potensi market size sebesar 4D. Dan juga resources di sini mengalami peningkatan revenue sehingga growth ada di 8,4%. Peran IT, terutama PT. Telkom, ini menjadi sangat penting dan menjadi tantangan sebagai perusahaan PUMN untuk dapat berkontribusi dalam akselerasi industri 4.0 di Indonesia dalam melakukan digitalisasi pada perusahaan di sektor energy and resource. Next. PT. Telkom sendiri dalam mengelola pelanggan B2B, memiliki tiga portofolio produk yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Setelah dilakukan profiling terkait revenue share pada portofolio di segmen energy and resource, didapatkan 65% dikontribusi oleh solusi digital platform. Dan jika di-breakdown lagi menurut masing-masing solusinya, pada segmen energy and resource, 60% adalah berasal dari solusi digitalisasi SPPU, di mana memiliki revenue pada bulan Agustus 2023 adalah sebesar 50,3 miliar, atau setara revenue share 60%. Solusi digitalisasi SPPU menggunakan teknologi IoT, pada alat ATG dan dispenser, serta data collection untuk dinaikkan ke dalam server milik PT. Telkom dan ditampilkan di dashboard command center. Fungsinya untuk meningkatkan performansi dari setiap SPPU dengan cara digitalisasi, sehingga dapat mengurangi dan menghilangkan dispute data dan informasi SPPU. Berikut adalah desain infrastruktur SPPU yang terdiri dari ATG, dispenser, forecourt controller, LAN, point of sales, UPS, sistem database terpusat, sistem arsitektur, dashboard command center, online payment system, managed operation, dan call center 135. Saat ini terdapat 5.518 SPPU yang sudah terimplementasi dengan solusi digitalisasi SPPU. Selama masa operasional sudah berjalan selama 3 tahun, PT. Telkom selalu melakukan rapat evaluasi secara rutin atau mingguan dengan pelanggan. Dan ditemukan terdapat beberapa kendala, yang baik muncul di sisi sistem maupun perangkat pendukung. Di antaranya, 57 SPPU memiliki kendala material, seperti perangkat ATG, perangkat ATG konsol, router, EDC yang rentan rusak dan perlu penggantian. Hal ini disebabkan karena bahan perangkat yang tidak awet atau tidak tahan lama, jika digunakan di kondisi outdoor, serta penggunaan perangkat yang kadang tidak sesuai dengan fungsinya. Lalu ada 33 SPPU yang memiliki sensor pada dispenser ATG, tidak dapat berfungsi ketika volume tangki sudah berkurang, sehingga angka yang tercatat di sistem dashboard tidak palit. Serta terdapat 2 SPPU mengalami gangguan downtime, sehingga sistem tidak dapat mencatat transaksi yang terjadi pada SPPU secara real-time. Sedangkan ada 87 SPPU terindikasi mengalami duplikasi atau anomali data, sehingga perlu dicek kembali query-nya, karena nilai tersebut yang muncul pada dashboard menjadi tidak valid. Lalu ada fitur pada dashboard yang perlu melakukan improvement atau pengembangan, seperti belum adanya fitur recap transaksi pernopol, lalu short pernopol, lalu fitur all download pernopol. Atas pain problem atau kendala tersebut, perlu adanya peningkatan layanan kualitas pada solusi digitalisasi SPPU, serta menganalisis model bisnis dari hasil improvement yang diusulkan. Next. Nah, sehingga pada proyek kelas ini akan ditetapkan dengan menggunakan 2 metode, yaitu BMC, Business Model Canvas, dan juga GFD. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana bisnis model canvas existing untuk solusi digitalisasi SPPU milik PT.com? Yang kedua, apa rekomendasi atribut pada metode GFD yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas digitalisasi SPPU pada pelanggan B2B di segmen Energy and Resource? Yang ketiga, bagaimana hasil bisnis model canvas untuk solusi digitalisasi SPPU setelah dianalisis dengan GFD? Next. Lalu, tujuan penelitiannya adalah satu, mengidentifikasi bisnis model existing dari PT.com untuk solusi digitalisasi SPPU. Yang kedua, mengidentifikasi hasil rekomendasi atribut dari penerapan metode GFD sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas layanan solusi digitalisasi SPPU pada segmen Energy and Resource. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bisnis model perbaikan dari hasil metode GFD untuk solusi digitalisasi SPPU. Next. Manfaat penelitian bagi PT.com, membantu PT.com mengidentifikasi solusi-solusi inovatif yang dapat ditawarkan ke pelanggan B2B segmen lain, lalu membantu mengidentifikasi peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar di segmen Energy and Resource, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu PT.com mengidentifikasi peluang bisnis baru, memahami pelanggan dan merancang strategi yang lebih efektif. Bagi akademisi, memberikan wawasan baru dalam pengembangan pelanggan B2B di segmen Energy and Resource, memperkaya wawasan tentang penggunaan metode GFD, dan juga memperkaya wawasan tentang penggunaan IMC pada perusahaan IT. Next. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama, proyek kelas ini berbatas pada pelanggan B2B di segmen Energy and Resource. Kemudian yang kedua, berbatas pada peningkatan kualitas pada jasa yang ditawarkan PT.com, yaitu pada solusi digitalisasi SPBU, serta yang ketiga, berbatas pada penerapan metode GFD dan juga BMC. Next. Untuk sistematika penulisan, yang pertama, bab satu pendahuluan, menyempurnakan urusulan penelitian yang berisikan tentang latar bagian masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Lalu yang kedua, ada tinjuan pustaka dan teori, di mana berisi landasan teori-teori yang mendasari pembahasan secara rinci mengenai pengertian dari digitalisasi, kualitas, GFD, HOG, root cause analysis, dan BMC, yang digunakan sebagai landasan dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian, penjelasan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari kerangka penelitian, sumber data, dan jenis data, serta metode analisis data yang digunakan. untuk selanjutnya bab dua akan digeraskan oleh Mbak Yuraydi. Baik, terima kasih. Untuk bab dua, ini berisikan terkait tinjuan pustaka dan teori. Terdapat enam teori yang akan kita bahas, yang pertama ada digitalisasi, kualitas, GFD, HOG, root cause analysis, dan juga BMC. Pertanyaan digitalisasi. Menurut Erwin 2020, digitalisasi adalah proses media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Sedangkan menurut beberapa ahli, definisi digitalisasi dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan konteksnya. Menurut Asania 2017, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak atau printed dokumen menjadi dokumen elektronik. Nah, digitalisasi ini kami gunakan karena memiliki beberapa manfaat. Menurut Malak 2003, manfaat dari penggunaan digitalisasi yaitu mengurangi biaya operasional, mampu menjaga lebih banyak konsumen, meningkatkan kualitas kerja sebuah bisnis. Kualitas. Menurut Kotler 1995, kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk yang berpengaruh pada kemampuan produk untuk memuaskan keinginan maupun kebutuhan dari pelanggan yang dinyatakan ataupun tersirat. Nah, setiap perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, maka perusahaan akan berusaha untuk membuat produk yang berkualitas dan menampilkan desain produk maupun core value dari produk tersebut. Nah, pada kualitas ini kami mengikuti dari Ciptono 2008 bahwasannya kualitas memiliki delapan dimensi kualitas. Ada performance, variability, feature, durability, conformance, aesthetic, serviceability, dan juga perceived quality. Nah, dari delapan dimensi kualitas ini akan menjadi bahan pertimbangan pada pengelolaan dari voice of customer dan juga hokey. Quality Function Deployment atau bisa dikenal dengan GFD. Quality Function Deployment menurut UCOG1990 adalah metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki pernyataan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Menurut CECB1997, Quality Function Deployment adalah suatu kegiatan untuk merancang suatu proses bagi tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. Suatu kegiatan perusahaan untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan menemukan tanggapan inovatif pada kebutuhan tersebut sehingga proses tersebut dapat diperbaiki hingga mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimum. Kemudian yang terakhir, suatu praktik menuju perbaikan proses bisnis yang dapat melampaui ekspektasi pelanggan pada produk improvement. Nah, sebenarnya mengapa kami menggunakan Quality Function Deployment? Karena ini memiliki beberapa tujuan dari penerapannya. Terdapat empat. Menurut Vikalora 2010, tujuan dari penerapan Quality Function Deployment yang pertama adalah untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga produk yang dialitas dihasilkan berkualitas. Kedua, sebagai alat untuk menganalisis pesaing bisnis baik dari perspektif teknis maupun pandangan dari pelanggan. Yang ketiga, untuk menetapkan prioritas dan tujuan perusahaan dalam jangka penjag maupun jangka panjang. Yang keempat, mendorong ide perbaikan pada produk secara berkelanjutan bisa dari 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun ke depan. Quality Function Deployment ini memiliki tiga tahapan menurut Yoji 1990. Yang pertama adalah voice of customer di mana peneliti perlu untuk melakukan survei kusyoner pada pelanggan. Yang kedua, host of quality yang akan dijelaskan setelah ini. Yang ketiga adalah analisis dan implementasi. Nah, quality function deployment ini juga memiliki manfaat menurut Wijaya 2018. Yang pertama adalah customer focus. Yang kedua, time efficiency. Yang ketiga adalah kerja team. Host of quality atau bisa disebut dengan HOQ, menurut Cohen1995, host of quality adalah suatu kerangka atau pendekatan dalam mendesain quality function deployment. Nah, HOQ ini memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk siklus dan untuk HOQ ini menyerupai rumah yang menyerupai rumah kunci yang dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Nah, fokus dari HOQ ini untuk membuat membuat HOQ pada kebutuhan konsumen. Nah, dari detail matrix ini terdapat delapan poin. Yang pertama ada customer needs and benefit. Yang kedua ada planning matrix. Yang ketiga ada technical response. yang keempat ada relationship matrix. Yang kelima ada technical correlation. Yang keenam ada technical matrix. Yang pertama terkait customer benefits dan customer needs and benefit. Nah, pada bagian di sebelah kiri ini, ini akan diisi terkait dengan voice of customer. Kemudian juga data terstruktur mengenai kebutuhan apa dan keinginan apa yang pelanggan inginkan secara kualitatif. hal ini dapat dijawab dari hasil quality voice of customer. Yang kedua planning matrix yaitu market research dan juga strategic planning. Nah, untuk bagian B ini, ini berisi terkait sasaran dan tujuan produk dari perusahaan. Nah, dari bagian B ini akan terdapat tiga informasi. Yang pertama ada data kuantitatif pangsa pasar. Kedua, ada goal setting dari perusahaan. Yang ketiga, ada perhitungan untuk perurutan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, ada technical response. Nah, technical response ini adalah berisi penerjemahan voice of customer ke dalam bahasa pengembang. Jadi, dari hasil VOC ini akan diberikan kepada tim pengembang atau produk developer untuk mengklasifikasikan terkait tingkatan-tingkatan dari customer. Nah, terus yang digunakan pada poin C ini ada affinity diagram, face-toon diagram, dan three diagram. Kemudian, pada bagian D atau tengah yang kita bisa tahu sebagai relationship, ini adalah impact of technical response on customer needs and behavior. Yaitu, pada bagian D ini, bagaimana caranya membangun hubungan antara pelanggan dan ukuran generasi yang dirancang untuk meningkatkan suatu produk. Nah, pada bagian D ini, nanti akan ditemukan simbol relationship yang dimana berarti jika kuat, ini memiliki simbol lingkaran bulat berisi hitam. Nah, untuk relationship kuat ini akan kita berikan value sebanyak 9. Untuk relationship sedang yang berisi simbol lingkaran kosong berwarna hitam namun tengahnya putih, ini akan kami berikan value 3. Untuk yang lemah, ini adalah lambang segitiga warna hitam dan penuh. Dimana nilai dari value-nya ini adalah 1. Kemudian, jika tidak ada apa-apa atau tidak memiliki relationship, maka tidak akan diberikan simbol. Yang berarti dia memiliki value 0. Jadi, tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, technical correlation. Ini di sini adalah berisi penerjemahan dari voice of customer ke dalam bahasa pengembang dari voice of developer. Nah, ini nantinya akan ada beberapa tools, yaitu ada affinity diagram, response diagram, dan juga td diagram. Nah, pada kolom E ini, atau yang paling puncak technical correlation, ini akan kita jumpai beberapa simbol. Yang pertama, simbol positif. Simbol positif ini berarti ada korelasi positif antara dua macam respon teknis. Kalau yang negatif, berarti dia ada hubungan negatif antara dua respon teknis. Kalau misalkan blank, berarti dia tidak ada hubungan antara dua respon teknis. Yang terakhir adalah F, yaitu technical matrix. Di mana adanya technical response dari technical matrix F ini terdapat tiga hal, yaitu technical response priorities yang berisi tingkat kepentingan persyaratan teknis. Kemudian, yang kedua ada competitive technical benchmark, yaitu berisikan untuk menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor. Yang terakhir ada technical targets, di mana berisikan target kinerja karakteristik teknis dari produk yang dikembangkan. Selanjutnya, ada root cause analysis atau RCA. Menurut UU 2023, RCA ini adalah metode terstruktur untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu peristiwa atau masalah dengan tujuan menjaga terulangnya kembali. Nah, root cause analysis ini berfokus pada proses identifikasi sumber risiko atau masalah untuk menentukan apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, dan menurunkan tingkat kemungkinan atau tingkat konsekuensi peristiwa risiko yang dapat terjadi. Tahapan dari RCA menurut UU 2023 ada lima. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi peristiwa risiko. Yang kedua, kemumpulan informasi. Yang ketiga, identifikasi ke seluruh faktor penyebab. Yang keempat, penentuan penyebab utama. Yang kelima adalah usulan dan implementasi rekomendasi perlakuan risiko. Dari output root cause analisis pada penelitian ini, itu nantinya akan berupa daftar penyebab, penyebab utamanya apa, dan rekomendasi perlakuan risiko dari suatu peristiwa risiko. Yang terakhir adalah bisnis model canvas. Bisnis model canvas menurut Osterwalder 2012 adalah terdiri dari sembilan balok bangunan bisnis, di mana blok bangunan ini berisi bagian-bagian penting yang menjelaskan bagaimana organisasi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan konsumen. Terdapat tiga segmen yang penting dalam bisnis model canvas yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partnership, dan cost structure. Nantinya BMC ini kami akan melakukan BMC existing dan juga BMC setelah melakukan dari survey questionnaire dan juga analisis dari data. Nah, manfaat dari BMC ini itu adalah untuk menjabarkan, menganalisis, dan merancang secara kreatif inovatif dalam bentuk memberikan dan menangkap dimensi pasar serta permintaan customer dengan cara menginovasi sebuah nilai hal ini menurut WLAN 2010. Selanjutnya yang adalah bab tiga yaitu terkait metodologi penelitian. Yang pertama kali kita lakukan yaitu kami melakukan merumuskan masalah dari penelitian ini. Setelah ditentukan merumusan masalah kami melakukan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian kami cari kajian pustaka maupun teori-teori penunjang. Setelah dilakukan kajian pustaka dan teori-teori penunjang kami dapatkan kami melakukan pengumpulan data dan informasi berupa fokus group discussion dan juga survei kursioner kepada customer. Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi terdapat dua hal yang perlu dilakukan secara bersamaan yaitu pertama adalah analisis BMC existing dari PT. Telkom dan juga analisis kebutuhan customer dengan menggunakan metode quality function deployment. Setelah dilakukan analisis BMC dan juga didapatkan analisis kebutuhan customer selanjutnya kami melakukan perancangan bisnis model canvas baru. Dari perancangan bisnis model canvas baru ini akan dilakukan implementasi kepada customer. Setelah dilakukan implementasi pada customer akan dilakukan pengolahan data dan didapatkan hasil maupun pembahasan dari hasil olah data tersebut. Dari hasil dan pembahasan tersebut diambil kesimpulan dan juga saran. Terkait lokasi penelitian pada kelompok kami adalah PT. Telkom yang terletak di Gedung Menara Multimedia Jalan Kebun Sirih Nomor 12 Jakarta Pusat dimana objek penelitian ini adalah produk solusi digitalisasi SPBU PT. Telkom yang ditawarkan kepada pelanggan bisnis to bisnis pada sektor energi dan resource di Indonesia. Tapi untuk ini hanya khusus di PT. Telkom jadi bukan di seluruh sektor Indonesia jadi hanya berfokus pada sektor energi dan resource. Variable penelitian pada kelompok kami itu menggunakan metode quality function deployment yaitu meliputi customer needs dan benefit planning metrics technical response relationship metrics technical correlation dan juga technical metrics. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada tiga yang pertama wawancara studi pustakaan dan penyebaran angket ataupun tuitioner. Terkait wawancara peneliti akan melakukan wawancara kepada produk owner account manager dan pelanggan di segmen energi dan resource kemudian terkait studi pustaka ini akan digunakan sebagai memperkai ilmu penelitian dari berbagai sumber untuk memperkuat analisis data dari buku jurnal beberapa artikel ilmiah dan beberapa database sebelumnya kemudian penyebaran angket questionnaire ini penelitian ini dilakukan survei questionnaire kepada 10 dari 30 pelanggan segmen energi resource di PT Telkop metode analysis data pada penelitian ada dua metode kuantitatif dan juga metode kualitatif untuk metode kuantitatif kami melakukan olah hasil voice of customer kemudian melakukan uji keselahian data menggunakan SPPS terkait uji realibilitas kemudian yang ketiga ada hasil pengolahan pengujian quality function deployment terkait metode kualitatif kami melakukan wawancara yang kedua adalah FGD peneliti dengan customer B2B dari PT kelompok 5 selebihnya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh